Dia terima penghukuman matinya, lalu pendeta datang membacakan Masmur 23 sebelum dia disuntik sampai mati, disuntik racun sampai mati. Ketika pendeta membacakan Masmur 23. Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di Celsaya. Saudara-saudara, hukuman mati itu merupakan suatu hal yang tidak ada satu orang pun ingin mendapatkannya. Dan di video ini itu kita akan mendengar kisah tentang seorang pria yang begitu jahat sampai-sampai dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi saat dia sudah dijatuhi hukuman mati, ada hal yang menarik yang perlu kita dengar bersama. Yang saya yakin di akhir video ini akan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari simak videonya. Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Nah ini lagu yang, maaf, Masmur yang sangat indah. Saat aku berjalan menuju lembah kekelaman, engkau menemani. Bagaimana krisis menjadi teman engkau berjalan dalam kematian? Dengan dia buka jalan, maka saudara salib krisis memberikan kemungkinan untuk saudara punya teman menuju kematian. Saudara tidak mengalami kematian agung, krisis yang alami. Dan kematian agung yang dia alami adalah kematian untuk membuat kita tenang. Di dalam dia kita tenang. Saudara setiap kali ada orang akan dihukum mati di kebudayaan di Amerika. Pendeta akan datang dan membacakan Masmur 23. Ada satu kisah pendek di mana ada satu orang pembunuh yang sudah bunuh beberapa orang. Akhirnya bertobat di dalam penjara. Tapi dia sudah dijatuhi hukuman mati. Tidak mungkin diubah lagi. Dia terlalu jahat dan dia harus mati. Dan dia akhirnya jadi Kristen yang baik. Dia terima penghukuman matinya. Lalu pendeta datang membacakan Masmur 23 sebelum dia disuntik sampai mati. Disuntik racun sampai mati. Ketika pendeta membacakan Masmur 23. Orang ini terus tunduk. Kemudian pendeta itu memegang bahu dari orang yang akan dieksekusi mati ini. Dan mengatakan, kuatkan hatimu. Saya mengerti kenapa engkau tunduk. Lalu orang itu angkat kepala dan mengatakan, Tidak Pak pendeta, engkau tidak mengerti kenapa saya tunduk. Lalu pendeta ini tanya, maksudmu apa? Saya tahu engkau lagi takut. Orang ini mengatakan, tidak. Lalu kenapa engkau tunduk? Karena di hadapan Kristus kita harus sujud. Jadi terus tunduk. Pendeta kira tunduk karena takut mau mati. Lalu orang ini bilang, saya tunduk karena di depanku ada Kristus. Pendeta ini kaget. Ya, kamu punya iman yang kuat. Dia bilang, iya. Ini iman yang hanya orang mau mati bisa miliki. Waktu engkau berjalan dalam kematian, kamu tahu Yesus memimpinmu. Ini menyukakan saya. Maka pendeta itu mengatakan, hari ini saya membacakan kepada kamu Masmur 23. Dan kamu mengkotbahkan maknanya kepada saya. Bagus ya. Jadi siapa Kristus? Dia yang sudah lebih dulu mati. Dan membuka jalan bagi kita untuk mengalami kematian baik. Dan inilah yang Paulus mau katakan. Dia mati di kayu salib sebagai imam. Fokus kita ke salib, fokus kita ke hal paling hina. Tapi sadar, akulah yang ada di situ. Akulah yang hina itu loh. Salib adalah tempatku dan sekarang ada Kristus di situ. Berarti ketika aku akan mengalami kematian paling sadis seperti salib. Sekalipun, aku menemukan ada Kristus di situ. Dan inilah sebabnya Paulus mengatakan, Kristus diagungkan karena dia rela merendah. Dia ditinggikan karena dia rela mati. Dan jangan lupa kalimat di awal, Paulus mengatakan, biarlah kamu punya pikiran dan perasaan mirip Kristus. Yaitu pikiran dan perasaan. Mau menjadi berkat, bahkan kalau itu berarti saya harus dihina. Mau menjadi berkat, bahkan kalau itu berarti saya harus kehilangan nyawa. Biar kita punya hidup yang agung mirip Kristus. Sehingga kita punya kematian yang sangat dekat dengan Kristus. Kematian agung yang hanya Kristus miliki. Dari situ saudara akan sadar, kematian akan saudara jalani bersama dengan Kristus. Dan setelah itu kebangkitan akan saudara nikmati. juga bersama dengan Kristus. Siapa yang satu dengan Kristus dalam kematiannya, dia juga akan satu dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Nah inilah yang Paulus nyatakan tentang keagungan salib. Nah selalu saudara itulah videonya. Saya yakin setiap saudara yang menonton cuplikan itu, itu selalu sekalian mendapat berkat dari Tuhan. Suatu keteguhan hati bahwa hidup yang kita jalani ini, memang suatu hari akan berakhir. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Karena akhir dari hidup kita bukanlah akhir, melainkan sebuah proses di mana kita akan menyatu dengan kematian Kristus. Ingat kata firman Tuhan, barang siapa yang dalam hidupnya telah bersatu dengan Kristus, maka dia akan menjadi satu dengan kematian Kristus. Dan barang siapa menjadi satu dengan kematian Kristus, dia akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Saudara-saudara berbahagialah engkau jika hari ini mau menaruh hidupmu di dalam Kristus. Karena kalian saudara-saudara ketika sudah menaruh hidup kalian kepada Yesus, itu berarti kalian itu sudah mempercayakan seluruhnya kepada dia termasuk kematianmu. Hari ini banyak nabi-nabi palsu memberikan janji palsu, atas nama Yesus. Kalau percaya Yesus pasti sembuh, pasti bebas dari resesi ekonomi, bisnis pasti lancar, usaha pasti berhasil, dan sebagainya. Tapi saudara-saudara pada faktanya, banyak orang Kristen tidak sembuh dari sakit dan berakhir dengan kematian. Maka apakah mereka benar? Mengatakan pasti sembuh itu? Kan tidak, mereka itu berbohong. Mereka menipu atas nama Yesus. Nah saudara-saudara maka apa yang pasti yang pernah dijanjikan Yesus bagi orang yang mau percaya kepadanya? Janji yang benar-benar diucapkan Yesus itu dalam Matius 26 ayat 28 Sebab inilah daraku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara dalam janji ini bukan saja Yesus ucapkan, tapi ada pengikat perjanjian, yaitu darahnya yang disimpulkan dengan anggur. Baptis juga merupakan simbol dari perjanjian yang disimpulkan dengan air. Dalam bacaan tadi, lebih kepada anggur. Di dalam hidup kita, sebagai orang percaya kita juga melaksanakan yang namanya perjemuan kudus, selain baptisan kudus. Dan setiap kali kita perjemuan kudus, kita kembali dikenangkan dengan janji Tuhan. Dengan Tuhan yang berjanji bahwa Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita, menepus kita dari kematian. Dan itulah berita yang harus kita sampaikan. Berbahagia dan bersyukurlah atas hidup yang sudah diberikan kepada kita, terutama atas iman yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.